Halo guys, kembali lagi di channel BroReview, dan di video kali ini kita akan membahas secara detail raket dari Leaning Superlight Max 9. Seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan membahas raket ini secara detail, membahas teknologi yang digunakan oleh raket ini, bahkan di video kali ini saya akan merekomendasikan raket ini cocok untuk tipe bermain seperti apa. Oke, kita simak video selengkapnya. Kalau di video pertama, kita telah melakukan unboxing, kita telah melihat ketika beli raket ini, apa saja yang akan kita dapat, dan saya telah memberikan kesan pertama saya ketika membeli raket ini. Oke, tetapi kali ini kita akan membahas lebih detail lagi spesifikasinya. Oke, kita lihat dari bagian handle bawahnya. Nah, seperti biasanya raket mid-end dari Leaning, bagian bawahnya itu logonya berwarna gold, dan pinggirannya itu berwarna hitam. Nah, kita ke bagian gripnya. Untuk gripnya sendiri, untuk ukuran tangan saya yang kecil ini masih sangat nyaman. Ya, masih sangat nyaman. Karena nanti kan ini dipasangkan grip juga, jadi nanti mungkin agak terasa lebih tebal sedikit. Oke, karena grip bawahnya itu memang kecil. Tangan saya kecil juga, tetapi pas saat memegang raket ini, ya masih terasa kecil juga. Nanti setelah memasang grip mungkin akan lebih nyaman lagi. Oke, disini seperti biasa ada barcode dari Leaning, yang bisa kita scan untuk ngecek aslian dari barang ini. Kemudian disini ada bahan dari frame ini, yaitu terbuat dari carbon fiber. Oke, untuk ini made in China. Nah, disini ada keterangan dari raket ini, yaitu beratnya itu ada di angka 80 gram, kurang lebih 5 gram. Jadi, sebenarnya ini bisa masuk, kalau kita dapat yang berat ya, masuk ke 40. Tetapi kalau kita dapat yang di bawah 80 gram, kita bisa dapat raket yang 5. Oke, seperti itu mungkin. Nah, kita lanjut ke bagian shaftnya. Disini kita lihat ada tulisan ultralight carbon. Tapi yang disini saya bingung, dia mencantumkan ini untuk memberi tahu ke pembeli bahwa bahannya terbuat dari ultralight carbon. Tetapi, di bagian atasnya kita bisa lihat disini, disini ada tulisan full ultralight carbon graphite. Koreksi saya jika mungkin ada salah pemahaman dari saya, tetapi seharusnya kalau ditulis disini bahannya terbuat dari full ultralight carbon graphite, tulisan seperti ini nggak ada lagi ya. Karena memang bahannya seharusnya sudah lebih baik, sudah lebih bagus dari sekedar ultralight carbon. Oke. Kemudian disini ada nano power frame dan compress groove. Nanti kita akan bahas untuk teknologi tersebut. Dan untuk warnanya sendiri, ini warna dove putih. Dan ada aksen warna purple atau ungu dan kuning juga. Untuk tulisannya disini 3D karena ini timbul ya. Di bagian tijonnya kita bisa lihat ada logo lining. Kita masuk ke bagian framenya. Nah, untuk bagian framenya sendiri kita bisa lihat di video. Nah, disini sudah terpasang senar bawaannya yaitu lining AP6 ditarik 26LBS. Tapi saya minta ke tokonya seharusnya diminta tarik 4 simpul. Tetapi ini hanya ditarik 2 simpul. Ya, jadi ya nggak begitu masalah sih. Tapi sebaiknya sih ditarik 4 simpul biar lebih enak aja kalau dipakai. Dan lebih tahan lama framenya. Oke, nah di bagian sini kita bisa lihat ada tulisan Superlight Max 9. Atau model dari raket ini. Selanjutnya. Nah, disini kita bisa lihat ada keterangan berat dari raket ini. Yaitu di angka 80 gram. Ini Superlight Technology. Sebenarnya raket ini sengaja dibuat untuk orang yang mungkin biasa bermain cepat. Tetapi membutuhkan power dari raket. Jadi, raket ini walaupun balancing poinnya sudah sampai angka 300. Tetapi pada saat teman-teman pegang, saat teman-teman gunakan itu terasa ringan. Karena memang beratnya yang hanya 80 gram disini. Kita lihat. Jadi, masih bisa masuk ke kategori 5. Oke. Dan untuk teknologi yang dibawa oleh raket ini, ada beberapa teknologi yang baru. Mungkin yang kita baru dengar. Yang pertama kita akan bahas adalah, disini adalah Compressed Groove. Nah, Compressed Groove ini adalah salah satu teknologi dari leaning yang ada pada bagian frame-nya. Untuk memberikan rasa lebih ringan pada saat kita menggunakan raket-nya. Jadi, lebih enak pada saat melakukan swing. Karena yang saya rasa raket ini pada saat kita pegang, walaupun raket ini head heavy, terasa bukan raket head heavy. Karena untuk swing-nya ini sangat-sangat nyaman ya. Karena memang raketnya beratnya hanya 80 gram. Dan kalau ditanya, raket ini cocok untuk tipe bermain seperti apa? Kalau ditanya cocok bermain tipe seperti apa? Ini bisa masuk ke orang yang kira-kira yang membutuhkan power. Tetapi sebenarnya tangannya masih belum kuat. Tangannya masih belum mampu untuk menghasilkan power. Jadi, dia butuh raket yang bisa seimbang atau membantu performanya di lapangan. Sekali lagi saya menjelaskan bahwa raket ini hanya sebuah tools untuk membantu kita dalam bermain di lapangan. Tetapi sepenuhnya kembali lagi ke skill, kembali lagi ke power, kembali lagi ke pecerdasan saat bermain. Oke, raket ini untuk bermain speed ini sangat mumpuni. Karena yang seperti saya bilang kembali lagi, raket ini terasa ringan walaupun head heavy. Kemudian, kalau ditanya, lah kalau begitu berarti powernya kurang. Biasanya kalau raket untuk tipe speed, powernya kurang. Tetapi, disini karena balancing poinnya 300 mm, jadi speednya dapat, powernya masih bisa dapat. Walaupun mungkin tidak seperti raket head heavy lainnya. Jadi, teman-teman jangan terlalu berharap lebih mungkin di powernya. Tetapi untuk teman-teman yang mencari raket yang bisa dipakai di keadaan manapun, ini raket cocok. Karena, ya seperti saya bilang, ini easy to swing. Jadi, teman-teman untuk defense masih sangat-sangat bagus. Untuk menyerang masih bisa membantu. Untuk bermain cepat atau bermain biasa yang di depan kalau yang main double, ini masih sangat-sangat membantu. Saya rasa raket ini cocok juga untuk pemula karena seperti yang saya bilang tadi, untuk powernya kita bisa dapat. Untuk defense-nya dapat, untuk speed-nya dapat. Oke, nah satu yang saya lupa, saya belum mencoba suaranya. Teman-teman pasti penasaran suaranya seperti apa. Saya coba kasih suaranya seperti ini. Ya, kalau dibilang sih kurang begitu nyaring. Karena mungkin senar yang saya gunakan ya. Tapi kalau untuk raketnya sudah sangat-sangat oke ya. Jadi, mungkin sampai disini dulu video kita kali ini. Pembahasan saya tentang raket linik Superlight Max 9. Kalau mungkin teman-teman butuh pendapat lain atau kita bisa. Atau mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda. Silahkan tulis di kolom komentar. Biar kita bisa sharing satu sama lain. Oke, mungkin sampai disini dulu. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax